Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali di zona bisnis, PT. Garudi Indonesia TBK mengembalikan dua armada pesawat jenis Boeing 737-800NG kepada salah satu laser pesawat. Direktur Utama Garudi Indonesia, Irfan Setiaputra, menyebutkan pengembalian pesawat ini merupakan bagian dari langkah strategis perseruan dalam mengoptimalkan produktivitas armada. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama Garudi Indonesia, Irfan Setiaputra, menjelaskan percepatan pengembalian pesawat dilakukan setelah ada kesepakatan bersama dengan pihak laser. Menurut Irfan, langkah ini perlu dilakukan untuk mengurangi tekanan kinerja usaha akibat pandemi COVID-19. Pada saat ini, fokus utama perusahaan adalah penyesuaian proyeksi kebutuhan pasar pada era kenormalan baru. Garuda berupaya untuk mempercepat pengembalian armada pesawat yang masa sewanya belum jatuh tempo untuk memulihkan kinerja perusahaan yang pada saat ini terlilid utang hingga Rp70 triliun dan diperkirakan akan bertambah Rp1 triliun pada setiap bulannya. Kode pesawat, maksud kami kode panggilan di pesawat Garuda diketahui telah berubah dari PK atau Indonesia menjadi Veki atau Bermuda. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengunggah gambar ini dalam akun Facebooknya dan menyimpulkan pergantian kode pesawat itu karena Garuda menunggak leasing. Terima kasih telah menonton!